Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Rudi Tama Interior Halo sobat Pada kesempatan kali ini saya berbagi Tips sederhana Saya belajar menempelkan kertasib Jadi untuk channel saya ini Bukan menggurui, bukan mengajari Tapi disini juga Saya sama-sama baru belajar sobat Dari hobi Senang melihat di youtube Teman-teman Yang hobi kayu, banyak channel ya Yang ditonton, akhirnya Saya senang, saya menyenangi, saya menyukai Dan jadi hobi Pelan-pelan saya tekuni Dari hal-hal yang kecil ya Membuat barang kecil, alhamdulillah Sekarang lumayan bisa lah Membuat barang-barang yang agak besar Meskipun untuk kerapian Untuk Bagus itu ya masih jauh lah Karena juga baru Pemula, baru belajar sobat ya Disini saya belajar Menempelkan kertasib sobat Disini saya kerja sendiri ya Di bidang 2 meter 80, hampir 3 meter Tapi untuk kotornya Kurang lebih 3 meter sobat Disini saya sendiri ya Karena baru pemula Baru penghobi saja Jadi ya belum bisa mengajak Teman-teman yang lain yang disini Jadi saya kerjakan sendiri Sebisa saya Saya kerjakan sendiri Oke sobat disini saya Belajar menempelkan kertasib ya Untuk takosid HPL ini Kemarin adalah yang Beberapa bagian saya bahas Untuk penempelan HPL Cara mengelim Dan kan disini Saya mencoba Memakai kertasib Kayaknya simpel sobat ya Karena kan tidak membutuhkan lem Tinggal Pasang saja Seperti masang scotlet Moor paper Seperti itu sobat ya Disini selain menempelkan Kertasib Saya coba Belajar menyambung Gimana caranya Bisa rapi Bisa tidak terlalu Kelihatan sambungannya Tapi mohon maaf Dari awal ini Kalau menyambung ini Kalau kertasib polos Mungkin Akan samarlah ya Tidak terlalu kelihatan Tapi untuk Yang serat Serat kayu Kita harus menyesuaikan Seratnya itu Mengepaskan seratnya itu Ya lumayan nanti Membuang kertasib sayang Disini saya memakai Hanya menyambung Biasa saja Untuk seratnya Kemungkinan Tidak Terlalu saya samakan Karena akan membuang Bahan Sayang Karena disini masih Belajar-belajar sendiri Jadi Untuk bahan yang Membelinya itu Ya harus di Press sobat ya Oke sobat Pantengin terus ya Jangan lupa Kita sama-sama belajar Saling mendukung Satu sama lain Apalagi Yang sama-sama belajar Dengan cara Klik like Comment Dan subscribe Sobat ya Sama-sama Lebih maju Kita Biar saya juga Lebih semangat Dalam berkarya Semangat dalam Membuat video Dan sekaligus Video ini Perjalanan saya Dari Hobi saya Yang dari nol Sampai Insya Allah Nanti akan saya Teruskan Oke Sobat Pantengin terus ya Disini Seperti ini Bidangnya Disini ada Sebuah bidang Kecil Seperti ini Disini Disini panjang Triplek 244 Kita sambung ya Jadi 288 280 Kira-kira kurang Disana Ada kertas Yang akan kita tempel Yang akan kita Sambung Oke Berhubung Ada suara Dan kita Break sejenak Menunggu selesai Dan Langsung kita Gas Nah oke Sobat Langkah pertama Yaitu Meletakkan Untuk memposisikan Terlebih dahulu ya Kertas Yang akan kita Buka Dalamannya itu Kita posisikan Setelah pas Sampai ujung pas Jangan sampai miring Lalu kita duduki Fungsinya Biar tidak geser Langsung kita Press Kita tarik-tarik Seperti ini ya Untuk gambarnya Saya percepat Sobat Seperti ini Tarik sampai ujung Perbatasannya Sobat Sambil ditekan-tekan Nah ini dia Setelah Sampai ujung Kita akan Menyambungnya Ini ya Kertas yang kedua Kita posisikan Biar agak Rata Atau mirip Ini sambungannya Coraknya ya Biar tidak terlalu Kontra sekali Sambungannya Kita pas Kan terlebih dahulu Lalu kita Buka Lapis pelindungnya Itulah Biar lengket Seperti ini Lalu kita tarik Seperti tadi Kita tekan Lalu kita tarik Nah disini kan Nampak ini Sobat ya Antara kertas Sip yang paling bawah Dan atasnya Atau perbatasannya Seperti itu ya Nampak Bayangan hitam itu Lalu kita Potong di tengah-tengahnya Bayangan hitam itu ya Jadi terpotong Secara bersamaan Antara kertas Sip yang bawah Dengan kertas Sip yang atas Itu bertujuan Untuk apa Sobat? Bertujuan Supaya Pertemuan Kertas Sip Satu dan Keduanya itu Bener-bener Rata Tidak ada celah Dan Bagus ya Hasilnya Untuk yang pertama Untuk yang bagian atasnya Sudah kita buang Lalu kita buka lagi Kita buang yang Kertas Sip yang pertama Atau yang dasarnya Yang tidak Terpakai Seperti ini ya Pelan-pelan kita buka Sampai ujung Sobat Biar Bisa menempel dengan sempurna Biar bisa merapat Dengan sempurna Kertas Sip Yang keduanya Oke sobat Pantengin terus ya Kurang lebih Caranya seperti itu Apabila ada kurangnya Saya mohon maaf ya Dan jadinya Seperti ini Dia mohon maaf Untuk kameranya Goyang-goyang ini Jadi Antara kertas Sip Satu Dan kedua Merapat Bener-bener rapat Tidak ada celah Cuma Memang Ini Untuk Curahnya ini sobat Ya kurang Gitu pas Tapi Alhamdulillah Cukup lah Lumayan Lumayan Petemu Untuk curahnya sobat Oke sobat Semoga Menginspirasi Semoga Bisa mendapat Ilmu Baik Saya Maupun sobat Yang menonton Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Dan subscribe Sobat Sama-sama Belajar Di video Kreatif Yang akan Datang Yang akan Kita upload Seperti ini Dia hasilnya Bener-bener Rapat Sekali Tidak ada Celah Satupun Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Tetap Berkreasi Tetap Belajar Dimana Belajar Belajar Itu Tidak Harus Di Bangku Sekolahan Atau Kulian Tapi Bisa Dimana Saja Tetap Semangat Salam Rudy Tama Interior